Untuk mengantisipasi guna mendukung kegiatan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pores Tanjung Jabung Timur melakukan simulasi dengan mengerahkan 354 persodil untuk mengamankan setiap tahapan di Pilkada 2024. Kegiatan simulasi dilaksanakan di halaman mako Pores Tanjung Jabung Timur. Kegiatan tersebut dihadiri Sekda dan Ketua DPD Tanjung Jabung Timur, Forkopimda, serta Ketua KPUD dan Bawoslu Tanjung Jabung Timur. Simulasi ini menggambarkan sikenario dari penggambaran pasangan calon yang mengalami sedikit kejolak. Dari sekelompok simpatisan paslon yang merasa dicuragi hingga terjadi tindakan anarkis. Dari simpatisan paslon sehingga harus diamankan ke polusi terdekat. Kapolosa KBP Hari Supriawan melalui gambar OPS Pores Tanjung Jabung Timur, Kompol Muklis, kaya mengatakan, Untuk kegiatan Pilkada semua personel kita kerahkan, baik sarjana dan prasarana dari Pores dan juga Polsek, mulai dari kendaraan water, jenat, kendaraan huru-hara, sampai juga dengan pengamaran salah satu simpatisan paslon yang melakukan tindakan provokator. Kewada seluruh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jadikan momentum Pilkada ini sebagai pendidikan demokrasi yang baik. Kami berharap semua bisa menjunjung tinggi demokrasi dengan hal positif ketika ada kecurangan atau keberatan dengan apa yang terjadi ataupun hasil Pilkada. Bisa digulirkan kerahannya sesuai dengan aturan dan jalur-jalurnya yang telah ada. Pelaksanaan operasi ini melibatkan 354 personil. Kemarin kita telah melaksanakan sistem pengamanan, simulasi sistem pengamanan kota atau sispam kota, yaitu maksudnya dan tujuan untuk memberikan gambaran kepada personil kami bagaimana menghadapi kejadian atau jika terjadi insiden pada pelaksanaan atau rongkai kegiatan pemilu tersebut, yaitu yang kita simulasikan kemarin pada saat jurur kampanye dari salah satu paslon yang diancam atau oleh salah satu pendukung, maka bisa kita lupakan yang kedua tentang rekapitulasi hitung suara di KPU. Setelah kita simulasikan juga jika menghadapi hal yang tidak kondusif, personil sudah kita siapkan untuk mengintisipasi semua itu. Dengan harapan, pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanjung Jambung Timur tidak sampai terjadi seperti di skenario tadi, sehingga proses rekapitulasi dari tingkat peluruhan desa ke jamatan hingga ke Kabupaten dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Kontributor BTV Nila Nasution melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Terima kasih sudah menonton!